Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Dinas Perhubungan Kota Kediri melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bus angkutan mudik lebaran. Pemeriksaan ini berlangsung di terminal tamanan Kota Kediri. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi serta meminimalisir terjadinya kecelakaan selama masa mudik lebaran. Ada beberapa komponen bus baik antar kota antar provinsi maupun bus antar kota dalam provinsi yang diperiksa oleh petugas. Petugas mengecek secara sampling baik angkutan antar provinsi atau antar kota dalam provinsi. Melalui pemeriksaan ini, petugas memastikan seluruh komponen vital kendaraan berfungsi dengan baik, mulai dari lampu, rem, hingga ban yang harus dalam kondisi layak jalan. Begitu juga surat-surat kelengkapan kendaraan ikut diperiksa di SHUB bersama dengan kepolisian. SHUB sendiri mengimbau awak bus untuk tetap berhati-hati dan selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Harapannya agar mudik tahun ini dapat berjalan aman dan sehat. Baik kendaraan yang antar provinsi maupun antar kota dalam luar provinsi. Jadi yang kita cek adalah surat-suratnya juga kita cek, kita rapisik, tapi juga kita cek untuk fungsi kendaraannya, baik dari lampunya, bipernya, bukannya, dan sebagainya. Nah namanya kita kendaraan sudah siap semua ya untuk menyambut angkutan lebaran ini. Saat ini jumlah angkutan yang melintas di terminal Tamanan Kota Kediri telah mengalami kenaikan. Pada hari-hari biasa sekitar 273 bus, namun jelang mudik lebaran naik menjadi 366 bus. Kenaikan juga terjadi pada penumpang hingga 40 persen atau sebesar 5.000 penumpang dalam sehari. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar Effendi, Madu TV, mewartakan.